Al-Fatihah 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 Ya Allah berikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak Yang diminta dari kita bersyukur terhadap nikmat tersebut Ya tentunya para ulama telah menggariskan Ya setidaknya ada tiga kategori seseorang dikatakan bersyukur terhadap nikmat Allah SWT Yang pertama itu Yaitu mengakui nikmat itu datangnya dari Allah SWT Al-Iqtihah Ya mengakui bahwasannya nikmat yang datang itu kepada kita tidak lain dan tidak bukan datangnya dari Allah SWT Kemudian yang berikutnya Al-Iqtihah Ya Senantiasa mengakui nikmat yang didapat itu dengan lisannya Ya senantiasa berzikir memuji Allah SWT Atas nikmat yang diberikan Allah SWT Kemudian yang berikutnya Al-Iqtihah Ya mengakui nikmat Allah SWT Dengan anggota badan kita Ya tentunya dengan kita melaksanakan perintah Allah SWT Nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita buktikan dengan kita terus Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Dengan anggota badan kita Qaumuslimin rahimani wa rahimakumullah Kita akan membacakan beberapa dalil yang dibawakan penulis Ya untuk menjelaskan tema yang ini Yang pertama firman Allah SWT Di dalam surat Fusilat ya ayat ke-50 Allah SWT berfirman Apabila manusia itu kami berikan rahmat Kami berikan nikmat Setelah kami uji Maka dia akan mengatakan Sesungguhnya nikmat itu Datangnya karena usahaku Ya Dan aku tidaklah mengira bahwasannya Hari kiamat itu akan tegak Wala irruji'tu ila rabbi Innali indahu lalhusna Kalaulah saja Aku dikembalikan kepada Rabku Maka aku akan mendapatkan tempat yang baik Ya Sungguh kami akan beritahu mereka Orang-orang yang kufar Orang-orang yang ingkar Tentang apa yang telah mereka lakukan Dan mereka akan mendapatkan Ya azab yang sangat keras Kaum muslimin rahimani Warahimakumullah Jami'an Di dalam ayat yang ringkas ini Allah SWT mengatakan Sebagian manusia Apabila Mendapatkan nikmat Setelah diuji Setelah merasakan kesempitan Kemudian dia mendapatkan Kenikmatan Kelonggaran Sebagian manusia itu Menyangka Kenikmatan itu Datangnya dari usaha dirinya Ya hadali Ini dariku Ini atas Kerja kerasku Ya Melupakan Sang pemberi nikmat Yaitu Allah SWT Ini banyak ditemui Ya kalimat-kalimat yang semisal Yang tersebar Di kalangan kaum muslimin Insyaallah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah judah berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Kau muslimin Rahimani Wa rahimakumullah Jami'an Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita Kita telah bacakan tadi Firman Allah SWT Di dalam surat fasilat Ayat ke-50 Yang menceritakan bahwasannya Sebagian manusia Apabila diberikan Kenikmatan kepadanya Setelah Ya mendapatkan Kesusahan Kesempitan Ya mereka menyangka Kenikmatan tersebut Datangnya Dari diri mereka Atas usaha mereka Dan seterusnya Firman Allah SWT Yang tadi itu Ditafsirkan oleh Mujahid Qala Mujahid Hatha bi'amali Wa ana mahkukun bihi Ya Mujahid mentafsirkan Firman Allah tadi itu Bahwasannya Apa yang dia dapat itu Karena hasil jerih payahnya Menganggap Kenikmatan yang dia dapatkan Apapun itu Ya bentuk kenikmatannya Harta Ya Jabatan Dan seterusnya Ya dia menyangka Bahwasannya itu Didapat karena Usahanya Kerja kerasnya Wa ana mahkukun bihi Dan aku berhak Mendapatkan Kenikmatan tersebut Ya tentunya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Anggapan demikian Adalah anggapan yang salah Apabila Seseorang mendapatkan Kenikmatan Lantas kemudian Dia berperasangka Kenikmatan itu Memang Layak dia dapat Gara-gara Atau disebabkan Usahanya Ya Dia menyangka Hal tersebut Maka ini Tidaklah dibenarkan Ya Kemudian Wa qauluhu Qaula innama utituhu ala ilmin indi Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya menceritakan Ya bagaimana Qauluhu Ya mengatakan Qaula innama utituhu ala ilmin indi Apa yang aku dapatkan Dari harta yang banyak Itu Karena Keilmuanku Ya Ini banyak ya Tersebar Ungkapan-ungkapan yang Semisal dengan ini Maka Itu hampir sama Seperti yang dikatakan korun Ya Dia mengatakan Bahwasannya Apa yang Dia dapatkan dari Harta yang Sangat banyak Dia nisbatkan Karena Keilmuannya Ya Kecerdasannya Pendidikannya Dan seterusnya Ya Dia lupa Bahwasannya Sang pemberi nikmat Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang yang Cerdas Orang yang memiliki ilmu Namun tidak memiliki Apa-apa Karena memang Allah yang Mentakdirkan itu semua Kemudian Qaula qatada ala ilmin minni biwujuhil makasib Demikian pula qatada Mentafsirkan ayat itu Bahwasannya Anggapan tersebut adalah Anggapan yang mengatakan Kenikmatan itu Didapatkan atas Ilmu Dan usaha Tidak boleh Ya itu semua adalah sebab Namun yang paling inti Adalah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ya Seharusnya seseorang ketika mendapatkan nikmat Sebagaimana telah kita sebutkan tadi Dia Menyandarkan nikmat tersebut Meyakininya Dengan benar Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tentunya dengan wasilah dia bekerja Ya dan dia memiliki ilmu Ya dan seterusnya Kemudian Ditafsirkan lagi oleh ulama yang lain bahwasannya Ungkapan tersebut Ya dikatakan Seseorang mendapatkan nikmat gara-gara ilmu yang dia miliki Dan dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan tersebut Anggapan keberhakan untuk mendapatkan nikmat juga ini adalah salah Ketika seseorang berpersangkah Saya berhak untuk mendapatkan nikmat ini Ya ini juga tidak dibenarkan Ya Kemudian yang berikutnya Wahada makna qawli mujahid utituhu ala syarafin Ya Demikian pula mujahid mengatakan Kenikmatan itu didapatkan atas kemuliaanku Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Tentunya penafsiran-penafsiran yang Telah disebutkan oleh para ulama tadi Berbeda-beda namun tetap mengerucut pada makna yang satu Yang intinya Orang tersebut Ya Mengatakan bahwasannya kenikmatan Yang dia peroleh Tidak disandarkan kepada Allah Namun dia menyandarkan kepada dirinya Ya kepada dirinya yang lemah itu Sehingga Allah pun mencela Ya orang-orang yang demikian Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita akan membacakan beberapa Fa'idah Ya daripada Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kita bacakan tadi Yang ditulis oleh Seh Saleh al-Fawzan Yang pertama Fa'idahnya Wujubu syukri ni'matillahi wal i'tiraf Bi anna ha min hu wahdah Wajibnya bersyukur Terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan meyakini Menyadari bahwasannya itu Datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya namun banyak Ya manusia lalai Ya jangankan dia bersyukur Dia menyadari itu nikmat adalah kenikmatan Juga banyak manusia yang lalai Ya Bukankah mata yang bisa melihat ini Telinga yang alhamdulillah bisa mendengar Hidung yang bisa menghirup udara Kenikmatan yang amat sangat besar Langkah pertama ketika seseorang ingin bersyukur Adalah menyadari Apa yang dia dapatkan merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Udara Ya ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang besar Yang apabila seseorang Ya telah menyadarinya Mengetahuinya bahwasannya itu adalah nikmat yang besar Terlebih dari itu nikmat iman, nikmat islam Kalau orang tidak sadar itu adalah nikmat Bagaimana dia akan Mensyukuri nikmat tersebut Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan kita sambung Ya pembahasan ini setelah juga berikut ini Alhamdulillah 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 Wassalatu wassalamu ala rasulullah yamma ba'du Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita membacakan Fa'idah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi Dalam surat fasilat ayat ke-50 Yang pertama tadi telah kita sebutkan Sebagaimana dituliskan saya Fa'idah yang pertama wajibnya seseorang itu bersyukur Terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan meyakini bahwasannya nikmat tersebut Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kecerdasan yang kita miliki Demikian pula usaha Siang malam yang kita lakukan Itu hanyalah sebab Namun Yang paling utama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang Mentakdirkan segala sesuatunya Yang harus kita sandarkan Kenikmatan itu Pujian-pujian itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Fa'idah Tahrimul ujubi Walightirari Bilhauli Walquwah Keharaman Bangga diri Ujub Demikian pula tertipu dengan Usaha dan kekuatan manusia Tidak diperbolehkan seseorang itu Ujub terhadap apa yang telah dia Lakukan Apa yang telah dia kerjakan Ya Seperti halnya Korun yang mengatakan Semua yang dia dapatkan Karena ilmu yang dia miliki Ya Dia sombong Melupakan Sang pemberi nikmat Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang Seman Hajj dengan dia Sepemikiran dengannya Maka dia akan Kelak akan Dinasahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang sombong Tidak menyandarkan nikmat Itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diharamkan Bangga diri Ujub Demikian pula Tertipu dengan Kemampuan Kekuatan Itu adalah sebab Yang dilakukan Oleh setiap manusia Namun yang paling utama adalah Apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Wujubul imani biqiyabissah Wajibnya seseorang itu beriman Atas Hari kiamat kelak Bahasanya Hari kiamat itu Benar adanya Allah akan Tegakkan hari kiamat itu Yang disana Allah akan Tegakkan keadilan Neraca Timbangan Amalan Dan tidak ada Kevoliman sedikitpun Pada hari itu Ya Orang yang beramal soleh Pasti Akan mendapatkan Balasan Yang pas sesuai Dengan apa yang telah dilakukan Di muka bumi ini Demikian pula Sebaliknya orang yang Bermaksiat Senantiasa menyelisihi Perintah Allah dan Rasulnya Dia akan mendapatkan Balasan Dari apa yang dilakukan Di muka bumi ini Ya Oleh karenanya Hal yang paling utama Kita meyakini Akan datangnya Hari tersebut Hari Pembalasan Hari audit Semua amalan manusia Ketika keimanan itu Telah tumbuh Di dalam hati kita masing-masing Maka kita akan Mempersiapkan diri Untuk Menemui hari tersebut Orang-orang yang tidak beriman Terhadap hari tersebut Atau keimanannya lemah Maka dia akan Lalai dalam hidupnya Dia tidak akan Mempersiapkan bekal Untuk menyongsong Hari tersebut Karenanya Syekh Menuliskan faedah Yaitu wajib Seseorang itu beriman Terhadap Kedatangan hari Kiamat itu Yang sudah tidak Diragukan lagi Kedatangannya Ya Disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang berikutnya Wujubul khawfi Min azabilahi Fil akhirah Wajibnya Seseorang itu Takut Terhadap Azab Allah Kelak di hari Kiamat Ya Ketahuilah Kau muslimin Rahimani Rahimahkan Allah Allah memiliki Malaikat-malaikat Yang Senantiasa Mencatat Setiap Amalan Perbuatan Manusia Tak Terluput Satu ucapan Ataupun Perbuatan Melainkan Di sisi manusia itu Ada malaikat Yang senantiasa Mencatat Mereka Mereka tidak pernah Luput dari Apa yang dilakukan Manusia Dan Semua itu Akan dipertanggungjawabkan Di hari Kiamat Kalah Oleh karenanya Wajib Seseorang itu Takut atas Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutkan Bahwasannya Azab teringan Di hari Kiamat itu Seseorang itu Diletakkan Kakinya Bara api Neraka Sehingga Mendidihlah Apa yang ada di Kepalanya Itu adalah azab Paling ringan Di hari Kiamat Di neraka Ya Itu adalah Suatu yang pasti Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Cepat atau lambat Kita akan Menuju ke tempat Tersebut Ya Yaitu Penghitungan Amal Orang yang Sedikit Amalan Kebaikannya Banyak Amalan Keburukannya Dia akan Mendapatkan azab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah tidak Memberikan Dia rahmat Oleh karenanya Hari ini Adalah Hari Amal Belum ada Hisab Belum ada Audit Hari ini Hanyalah Mengumpulkan Memperbanyak Amalan Soleh Tidak Tidak Ada Hisab Dan Kelak Tidak ada lagi Amalan yang ada Hanyalah hisab Oleh karenanya Perbanyaklah melakukan Amalan Soleh Takutlah atas azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang berikutnya Wa'idun Man kafara Bi ni'matillah Ada Ada ancaman yang keras Ya Bagi orang-orang yang Kupur Terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang tidak Menyandarkan nikmat itu Hanya kepada Allah Dia akan mendapatkan Ancaman yang keras Kelak di akhirat Ya Oleh karenanya Nasihat Kepada diri pribadi Dan kaum muslimin Agar senantiasa Ya Intropeksi diri Nikmat yang kita dapatkan Sudahkah kita Mengakuinya Itu datangnya dari Allah Sudahkah kita Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudahkah kita Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan nikmat Yang Allah berikan kepada kita Itu kita Tanya kepada diri kita Kita jawab masing-masing Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita bisa mengambil Fa'idah Dan kita bisa terapkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Demikian yang bisa kita Sampaikan Waakhiru Da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh